Untuk bisa lebih menikmati kebersamaan, maka sebenarnya pasti orang menikah hidup bersama dulunya waktu pacaran itu ada hal yang bisa memang betul-betul dinikmati bersama-sama. Karena-karena sering setelah menikah lalu kayak ada mengekstrimkan dirinya gitu ya, yang satu suka jalan, yang satunya enggak, misah terus. Nah tadi mencari penyesuaian, menyesuaikan diri, tapi sebenarnya coba renungkan, waktu pacaran dulu apa sih yang bisa dilakukan berdua bersama-sama gitu ya, mungkin nonton ya, mungkin pergi makan atau nah itu mulai sering dilakukan kembali bersama-sama sebagai menu bulanan kalau Anda punya anak karena menu mingguannya pergi sekeluarga. Tapi Anda perlu menu bulanan, sebulan sekali minimal pergi berdua gitu ya, enam bulan sekali, setahun sekali, bulan mandu berdua, pergi yang lebih lama lagi. Nah Anda akan membangun cinta di dalam pernikahan Anda.